hai 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 balik sama aku dan dan ya review kali ini jadi ceritanya aku ngeposting Instagram story dan reshare dari istriku kalau aku baru aja ngebeli robot vacuum cleaner sesuai judul ini adalah sebuah review untuk sebuah vacuum cleaner robot ini barangnya Xiaomi Mi 1C oke kalau mau lihat unboxingnya ini aku taruh disini sembari aku jelasin jadi si Xiaomi robot smart vacuum ini aku beli berdasarkan kebutuhan karena di masa pandemi kayak gini kan ya namanya ART itu agak susah ya agak takut ya kalau memasukin ke rumah jadi ya apa sih pekerjaan yang bisa dimudahkan dengan robot atau dengan automation selain dengan lampu ataupun yang lain jadi untuk melengkapi smart home yang aku lagi bangun sekarang selain dari lampu yang otomatis aku juga punya air purifier yang by wifi juga ada beberapa dan menambahkan robot vacuum ini adalah salah satu best deal so far gitu dari pangkat pembelian yang dikasih apa aja ya tentu saja ada unitnya ada jelas sudah gitu kita dikasih beberapa ada mop mop lagi mop jadi si vacuum cleaner 1C ini dia bisa ngepel tipis-tipis aja nggak full nah itu dari situ kita dikasih kontainernya kita dikasih file nya kita juga dikasih buku manual kita dikasih charging dock dan juga ada main brush ada side brush di dalamnya ada dustbin nya jadi tiga komponen itu yang paling utama di dalam si Xiaomi Mi 1C ini nah sebelum aku lanjut ke pemakaiannya mungkin kita perlu tahu dulu kalau Xiaomi Mi 1C ini sekarang dalam keadaan aku nggak tahu ya apa resmi apa belum tapi yang ini aku dapat global version bukan dari Xiaomi bukan dari Mi Store jadi aku beli dari toko terpercaya di sebuah e-commerce tapi ya reviewnya bagus-bagus nah buat kalian yang lagi nyari pengalaman pemakaiannya kayak gimana sih ayo sini aku share nah dari pembeliannya sendiri kenapa miring bentar nah dari pembeliannya sendiri aku sih pertama kali buka itu kok package-nya simple banget ya sederhana jadi nggak dikasih tambahan side brush nggak dikasih tambahan kain file cuman satu semua cuman semuanya cuma satu tapi perks di behind dibalik itu adalah semua barang-barang ini tuh readily available artinya siap dipurchase secara terpisah kalau barang ini kenapa-kenapa artinya aksesoris itu kenapa-kenapa semuanya ready karena Xiaomi tadi makanya memutuskan untuk membeli ini oke yang pertama aku agak skeptis pertama kali punya robot vakum karena aku sendiri ngerasa kayak bisa nggak ya sebersih kalau kita nyapu ngepel sendiri gitu kan dan akhirnya bolak-balik nih beli apa enggak beli apa enggak setuju sama istri udah kita beli aja nah setelah beli ternyata pengki dan sapu jadi tidak berguna karena dia menyapu cukup baik untuk ukuran sebuah robot vakum dibanding yang lain robot vakum ini cuma punya satu brush side brush di depan jadi enggak dua side brush tapi di luar itu sebenarnya tingkat kebersihannya lumayan baik menurut aku pribadi lantai lumayan keset jadi keset lah apalagi kalau ditambah ngepel tuh jadi lebih keset lagi dan Xiaomi One C ini sebenarnya kalau kalian search banyak robot vakum di luar sana itu termasuk golongan yang ya mid to low jadi bukan suatu barang yang expensive banget juga enggak dan harganya bisa dibilang cukup reasonable kalian bisa nabung 2-3 bulan tanpa ART atau tanpa menggaji ART bisa kebeli barang ini gitu dan itu worth it banget walaupun nggak bisa masak ya oke dari pengalaman pemakaian yang pertama Xiaomi One C ini sebenarnya kalau pemakaian secara manual itu bisa artinya kalian pencet ketika dia pencet dia jalan ngebersihin segala macam selesai dia akan pulang ke dokenya sendiri secara otomatis jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi cuman perlu pencet-pencet sekali doang nah tapi dibalik itu ada satu mode yang ya bisa dibilang menarik buat aku pribadi karena dia bisa dikonekkan dengan apps Mi Home kita dan di apps Mi Home itu yang mengunlock banyak sekali fitur yang buat aku ah jadi nggak perlu nyapu lagi gitu kan gitu nah kenapa aku lebih suka kita pakai apps daripada pencet sendiri karena di apps itu kita bisa mapping nah cara mappingnya gimana sebenarnya disitu dijelasin kalau si Mi One C ini dia harus tiga kali muter tanpa kita interrupt baru dia bisa punya map yang sempurna tapi pengalamanku pakai ketika di reset dia nyepru satu kali tapi tanpa interruption artinya nggak boleh nyangkut dan terus dia ada warning nggak bisa jalan kalian harus pindahin itu interruption atau kalian sengaja angkat ke tempat lain nanti dia akan mengulang itu interruption intinya pencet sekali biarkan dia membersihkan seluruh ruangan lalu biarkan dia kembali nah sensor yang dibawa apa aja ini adalah salah satu yang ditanya jadi kalau sensor untuk jatuh itu nggak ada artinya kalian harus tutup semua ruangan atau kalian batasin mana yang kira-kira dia bakal jatuh untuk supaya dia bisa kembali lagi nah setelah kalian selesai nge-map ini adalah fitur istimewanya Nah setelah selesai nge-map itu yang paling menarik tapi sebelum ke situ mungkin kita bahas dari saksinya dulu nah ketika kalian punya robot ini kalian berharap bisa membersihkan dengan baik bukan nah membersihkannya sejauh apa saksinya bisa punya empat mode yang pertama silent itu nggak terlalu berisik yang kedua sudah standar yang ketiga medium yang ketempat turbo nah otomatis semakin tinggi modenya dia akan semakin banyak menghabiskan daya jadi yang tadinya bisa ngebersihin ruangan sebesar 50 meter persegi dalam waktu satu jam dia hanya bisa membersihkan itu dalam waktu misalkan 40 menit harus nge-charge gitu nah dari situ nah itu dari suction kit yang kedua dia bisa mopping nah moppingnya ini juga tipis-tipis perlu diperhatikan kalau kalian purchase ini jangan masukkan konsentrat di dalam cairan untuk membersihkan atau nge-pelnya dia karena tidak disarankan karena dia nge-spray ke bawah nge-spray ke si kain pelnya setelah di-spray dia baru bisa nge-bersihin yang yang ada jadi intinya dia seperti nge-basahin kain pel dari otomatis kontainernya dia gitu nah cara nge-bedain cleaning sama spray eh cleaning sama mopping gimana caranya adalah copot sama pasang doang sesimpel itu jadi kalau kalian nggak pasang mopping modulnya jadi dia nggak akan mopping dia hanya cuman nge-bersihin nge-vakum sama nyikat bawah doang ketika dipasang dia akan otomatis mopping nah bisa tiga jadi bisa low bisa medium bisa high water yang artinya dia keluarin airnya bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit itu fungsinya kalau kalian pengen lebih bersih aja gitu misalkan ya gitu nah tapi selain dari itu sebenarnya teknik moppingnya juga nggak terlalu banyak fitur lain nah jadi cuma ada tiga itu low medium high untuk tingkat penyemprotan air ke si kain pelnya nah balik lagi ke map ini yang yang menarik banget jadi ketika balik ke map dia tuh bisa setelah mapnya jadi kalian bisa pakai area cleaning atau zone cleaning ada dua area cleaning itu artinya dia sudah nge-map sendiri kalau ini ternyata pintu nih nanti dia bikin map satu map ini adalah kamar nah kalian bisa rename kamarnya atau misalkan kalian klik terus start cleaning itu hanya yang membersihkan kamarnya aja jadi setelah setelah selesai dia akan kembali ke docking atau zone cleaning zone cleaning adalah kalian bikin kotak di map dan suruh dia ngebersihin ini yang paling menarik karena ketika kalian cuma pengen bersihin meja makan ya udah kalian zone cleaning di meja makan aja tapi kalau kalian pencet ya berarti dia ngebersihin seluruh rumah dong kan jadi agak lama dia ngebersihin jadi ya itu yang menarik dari aku untuk sistem mapnya sendiri dan ini akan terus di improve oleh Xiaomi mereka mereka berjanji tapi kita enggak tahu improvement kelanjutnya seperti apa paling enggak semoga wansini dapat update gitu Nah jadi kalau si miwansi itu udah selesai mapping dia akan bentuknya kayak gini ini map yang di rumah gua dan ini misalkan kita pengen bikin virtual wall itu bisa ini kayak begini gua bikin aku bikin disini virtual wall karena pintu depan terus ini kayak virtual wall juga kanan sini ada pintu disini juga virtual wall ada pintu jadi ketika map ini sudah jadi ketika ada virtual wall dia tidak akan melewati garis virtual wall tersebut jadi dianggapnya adalah ada seperti tembok virtual dan ini bisa kita tambah misalkan head virtual wall nah ini kita mau tambah di mana virtual wall wall nya tinggal ditambah update selesai nah ketika misalkan udah selesai dari virtual wall kita bisa kan aku pengen zone clean up nya seperti kayak sekarang aku habis selesai makan malam aku cuma pengen bersihin area makan jadi aku mencet disini ini kita tinggal pilih disini dia akan hanya membersihkan area meja makan yang aku pengen bersihin misalkan segini aja ya terus kita start clean up nah si robot akan jalan bisa dilihat disini ya jadi dia nggak langsung melewati area-area yang udah pernah dia lewatin dia akan hanya mengikuti map dia dan langsung ke tempat dimana diarahkan untuk membersihkan tanpa dia harus mengenai area-area yang sebelumnya langsung menuju meja makan nah disitu tuh Hai dan dia langsung mulai bersihin nah dan kita bisa ngecek secara live dia sudah bergerak dimana aja diisi map ini yang lagi bersihin mana nah ketika kita bisa lihat disini misalkan ada area abu-abu berarti dia area yang memang sebelumnya ada barang ketika dia bau-abu berarti sudah enggak ada barang bagi dia bebas freely untuk bergerak disitu nah kalau kita lihat si robotnya dia ada disini Hai nah selain itu si miwansi ini kalau misalkan sudah baterainya 15% bisa rumah kalian besar banget itu dia akan otomatis kembali ke docking charge pecar sampai 80% baru dia nggak bersihin lagi jadi kalian nggak usah khawatir tinggal leave it be biarin aja dia udah otomatis ketika 15% dia akan kembali ke docking charge setelah 80% dia akan balik membersihin si ruangan yang besar tadi nah verdict dari aku apa dari dari si robot vacuum ini sebenarnya banyak yang lebih bagus dan lebih mahal jelas tapi kenapa aku pilih ini karena ya tadi harganya cukup mid dan untuk harga segitu 2 jutaan dengan fitur map zone clean up area clean up virtual world itu buat aku sih sudah value for money banget dan juga yang tadi sceptis membersihannya takutnya nggak bersih jadi ternyata ya dibandingkan dengan nyapu sendiri bahkan kalau dari aku karena mungkin aku cowok ya jadi kalau nyapu agak nggak bersih itu lebih bersih dia nyapu jadi ya setidaknya merengganakan beban kalau misalkan harus nyapu ngopel malam hari atau misalkan pagi-pagi pengennya bersih ya udah kita jadolin aja kayak aku jadolin mungkin setiap jam 4 pagi di jalan sendiri bersihin kita bangun pagi setelah selat tubuh udah bersih lantai dan udah bisa enak lah jadi intinya gitu nah kalau untuk maintenance sendiri untuk pemakaian setiap hari disarankan untuk dicuci berkala dari dustbin nya hepa filter side brush dan juga si main brush nya supaya tetap awet terus ada tip juga katanya kalau misalkan dibersihkan sebisa mungkin seminggu sekali itu paling minimal tapi kalau kalian bersihnya sehari sekali atau dua hari sekali itu jauh lebih bagus karena kadang di brush nya itu ada rambut-rambut yang tangle atau misalkan ada serabut-serabut yang nyangkut itu harus dibersihin karena itu mengganggu performasi motornya putar-putarnya dan juga hepa filter yang di belakangnya itu juga harus sering dibersihin karena kalau untuk beli lagi lumayan juga dan yaitu tipsnya sih dari aku pribadi tapi ya balik lagi kalau kalian sebesar apa CV apa dan diusahkan kalau lagi bersihin jangan sampai rumahnya itu berantakan banyak barang karena dia sana-berang sana-sini kalau enggak sekali aja atau ya sekali lah paling sekali sampai dia bisa nge-map satu rumah itu semua dibersihin dulu rumahnya maksudnya dalam arti yang dibersihin adalah barang-barang yang tergeletak di lantai itu ditaruh dimana dulu dipindah artinya dia harus fully nge-map setelah selesai nge-map mah itu baru kalian bisa dapat full advantage dari si CV1C ini gitu kira-kira jadi verdict aku itu aja membantu sekali untuk pekerjaan rumah terutama punya podangnya paling jelas tugas utamanya dia itu kan harganya ya segitu 2 jutaan walaupun mungkin tergolong safety kalau buat beberapa orang tapi ini sangat membantulah intinya sih seperti itu dan map dan appsnya itu membantu aku banget kadang kalau misalkan lupa mau pulang harus bersihin dan segala macam itu membantu banget dan bisa kita monitor ya kayak gimana dan juga kalau ada apa-apa dia dia ngasih tahu di notifikasi ya is up to you banyak produk-produk lain yang mungkin kayak ada kumasnya 100 ribuan 200 ribuan 300 ada memang ada tapi jelas nggak ada mapnya nggak ada appsnya jelas dan kita nggak bisa ngatur apa-apa dan kalau itu rusak kalian harus beli lagi barangnya bukan berarti partnya doang kalian bisa ganti gitu sedangkan ini kan part-part krusialnya tuh banyak di pasaran itu yang mungkin jadi pertimbangan pertama sih di awal video juga udah jelasin Oke gitu aja semoga membantu informasinya terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.